5. Kecelakaan Pesawat Terburuk Maskapai Asia Tenggara Jatuhnya pesawat Sriwijaya Air pada Januari 2021 menambah panjang daftar kecelakaan pesawat dari Maskapai Asia Tenggara Terhitung hingga video ini dibuat telah terjadi sebanyak 575 kecelakaan fatal di Asia Tenggara Dan pada video kali ini Mimin akan menyajikan 5 kecelakaan pesawat terburuk dari Maskapai Penerbangan Asia Tenggara yang dirangkum dari Database Aviation Safety Network Namun sebelum kita masuk ke daftar yang pertama, jangan lupa subscribe ya buat yang belum subscribe supaya kalian tidak tertinggal update video terbaru dari channel ini Air Asia QZ8501 Di penghujung tahun 2014 merupakan masa yang kelam bagi Maskapai Air Asia Salah satu pesawatnya dengan registrasi PKAXC jatuh di Selat Karimata Pesawat jenis Airbus A320 seri 216 dengan nomor penerbangan QZ8501 dijadwalkan terbang dari Bandara Internasional Juanda Surabaya Menuju Bandara Internasional Canggis Singapur pada minggu pagi tanggal 28 Desember pada pukul 5.35 waktu Indonesia Barat Pesawat ini dikemudikan oleh pilot Kapten Irianto asal Indonesia dan kopilot Remy Emmanuel Plissel asal Francis Berdasarkan hasil investigasi dari Flight Data Recorder dan Cockpit Voice Recorder Pesawat mengalami kerusakan pada Ruder Travel Limiter RTL ditambah human error dan miskomunikasi antara pilot dengan kopilot Akibat RTL yang tidak berfungsi membuat Master Caution menyala sebanyak 4 kali Pada peringatan pertama hingga ketiga, pilot melakukan tindakan sesuai prosedur yang ditampilkan pada komputer pesawat Namun pada peringatan keempat, pilot melakukan tindakan di luar prosedur dengan mencabut sikring untuk mereset komputer dan peringatan pun berhasil berhenti Tapi tidak lama kemudian peringatan kelima dan keenam muncul Yaitu peringatan Flight Augmentation Computer 1 dan 2 yang memberikan proteksi terhadap perilaku pesawat menjadi tidak berfungsi Akibatnya autopilot dan autotrust pun ikut tidak berfungsi, pesawat pun harus dikendalikan secara manual Akibat tidak adanya proteksi yang membatasi gerak pesawat, pesawat pun menjadi over controlling dan upset atau sulit dikendalikan Pesawat pun berguling sehingga posisi pesawat banking atau miring FDR juga mencatat sidestick kanan ditarik ke belakang oleh kopilot dan membuat hidung pesawat naik 45 derajat hingga ke ketinggian 38 ribu kaki Dan memicu stall atau kondisi di mana pesawat kehilangan daya angkat Pilot Captain Irianto saat itu sempat memerintahkan untuk menurunkan hidung pesawat dengan mendorong sidestick kiri Namun dengan instruksi yang salah yaitu pull down di mana seharusnya adalah push forward Kesalahan instruksi membuat kopilot terus menarik sidestick kanan sehingga terjadi dual input Perlahan hidung pesawat sejajar namun karena terjadi dual input, pesawat tidak bisa recovery dari stall Sebelum kerusakan pada fake 1 dan 2 terjadi, pesawat sempat mengkonfirmasi pada etisi Jakarta Kalau mereka menyimpang ke kiri dari rute yang direncanakan untuk menghindari awan kumolonimbus dan meminta naik ke ketinggian 38 ribu kaki Pihak etisi Jakarta pun meminta untuk standby dan mengizinkan untuk naik ke ketinggian 34 ribu kaki terlebih dahulu Namun Air Asyaki Z8501 tidak merespon hingga etisi kehilangan kontak dan pesawat pun jatuh secara vertikal Dengan kecepatan 12 ribu kaki per menit menghantam laut dan menewaskan 156 penumpang dan 6 awak pesawat Lion Air JT610 Hampir 4 tahun setelah jatuhnya pesawat Air Asyaki Z8501 Kecelakaan pesawat kembali terjadi di langit Indonesia Kali ini menimpah pesawat dari maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT610 Pesawat dengan registrasi PKLQP ini memiliki rute Jakarta-Pangkal Pinang pada tanggal 29 Oktober tahun 2018 Dan mengangkut 181 penumpang serta 8 kru di dalamnya Pesawat dengan jenis Boeing 737 MAX 8 ini merupakan pesawat yang baru tiga bulan dimiliki oleh maskapai Lion Air Berdasarkan Flight Data Recorder, dua menit setelah take-off pesawat Lion Air JT610 sempat meminta return to base atau kembali ke bandara asal Soekarno-Hatta Kopilot Harvino juga meminta ketinggian posisi pesawat dipertahankan karena adanya kondisi tidak normal ETC pun kemudian mempertanyakan permasalahan yang terjadi Kopilot Harvino menjawab adanya masalah kendali penerbangan yaitu pada manufring karakteristik augmentation system yang secara otomatis menurunkan hidung pesawat Kemudian pesawat pun mengalami penurunan ketinggian mendadak dan pilot mencoba menaikkan hidung pesawat secara manual Pihak ETC saat itu meminta Lion Air untuk naik ke ketinggian 5.000 kaki dan memerintahkan pesawat Sriwijaya Air menghindar dan memberi jalan Lion Air JT610 karena melaju tidak stabil Pilot Bafie Suneja asal India kembali mengungkapkan adanya masalah sehingga pesawat diterbangkan secara manual dan mengabarkan bahwa Lion Air JT610 sudah putar balik ke bandara Soekarno-Hatta 11 menit setelah take off terjadi permasalahan pada indikator ketinggian dan sistem lainnya pada avionik Sehingga pilot tidak bisa memastikan posisi pesawat dan meminta ETC agar di ketinggian 3.000 kaki tidak ada pesawat lain yang melintas Satu menit kemudian ETC menanyakan kepada Lion Air JT610 mengenai kesiapan pesawat untuk return to base tetapi tidak ada jawaban hingga akhirnya pesawat hilang kontak Pihak ETC pun meminta pesawat Batik R6410 yang berada di sekitar area Lion Air JT610 untuk mencari keberadaan Lion Air JT610 secara visual maupun radar Namun keberadaan pesawat Lion Air JT610 tidak ditemukan hingga tim pencari dikerahkan untuk mencari pesawat Lion Air JT610 Pesawat pun akhirnya ditemukan di Laut Tanjung Pakis Karawang tanpa ada satupun penumpang dan kru yang selamat Atas kecelakaan ini, Boeing mengakui bahwa sistem MCAS dan sensor mereka turut berkontribusi menyebabkan kecelakaan Dan Boeing pun meminta maaf atas nyawa yang hilang Kecelakaan ini merupakan yang terburuk kedua bagi penerbangan Indonesia hingga video ini dibuat Garuda Indonesia GA-152 Kecelakaan terburuk selanjutnya adalah kecelakaan pesawat dari maskapai plat merah Indonesia yaitu Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-152 Pesawat dengan registrasi PKGAI tersebut terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Bandara Polonia Medan pada Jumat 26 September 1997 Dengan membawa total 234 orang di dalam pesawat Namun sayangnya pesawat dengan jenis Airbus A300B-4220 tersebut tidak berhasil mendarat di Bandara Polonia Medan Karena jatuh di daerah pegunungan di Desa Buah Nabar Kecamatan Sibolangit Penyebab pesawat tersebut jatuh karena kurangnya fokus etisi dan miskomunikasi ditambah kondisi kota Medan saat itu sedang diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan Berdasarkan hasil investigasi, pesawat Garuda Indonesia GA-152 dipersiapkan mendarat menuju runway 5 Bandara Polonia Medan Saat itu jarak pandang antara 600 hingga 800 meter sehingga membuat Garuda Indonesia GA-152 mengandalkan penuh panduan dari etisi untuk mendarat Saat Garuda Indonesia GA-152 hendak menuju runway 5 Bandara Polonia Medan Etisi menginstruksikan untuk berbelok ke kiri namun salah menyebutkan pesawat yaitu Merpati-152 Garuda Indonesia GA-152 pun tidak merespon Kemudian etisi kembali menginstruksikan dan menyebut dengan benar dan direspon oleh Garuda Indonesia GA-152 Lalu etisi mengkonfirmasi bahwa GA-152 menuju daerah pegunungan dan mengarahkan penerbangan ke kanan menuju 046 Namun terjadi kebingungan pada etisi apakah pesawat berbelok ke kanan atau ke kiri Setelah itu etisi kembali menginstruksikan untuk belok ke kiri Hal tersebut diluar ekspektasi dan membuat kru pesawat dari GA-152 bingung dan bertanya pada etisi Menyadari kesalahannya etisi meminta GA-152 untuk melanjutkan belok ke kanan menuju 015 10 detik kemudian sayap pesawat GA-152 menabrak puncak pohon lalu jatuh Hancur dan terbakar di kecamatan Sibolangit hingga menewaskan semua penumpang beserta kru di dalamnya Kecelakaan yang menimpah Garuda Indonesia GA-152 ini menjadi yang terburuk sepanjang sejarah penerbangan Indonesia hingga video ini dibuat Malaysia Airlines MH370 Kecelakaan pesawat terburuk lainnya kali ini menimpah maskapai plat merah Malaysia yaitu Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH370 Pesawat Boeing 777 dengan registrasi 9 MMRO tersebut dijadwalkan terbang dari Kuala Lumpur menuju Beijing China pada Sabtu tanggal 8 Maret tahun 2014 Pesawat lepas landas dari Runaway 32 Air Bandara Internasional Kuala Lumpur dengan lancar pada pukul 041 waktu Malaysia Pesawat terus terbang hingga ketinggian 35 ribu kaki Penerbangan Malaysia Airline MH370 bisa dikatakan penerbangan yang sempurna di cuaca yang sempurna Sebelum meninggalkan wilayah kontrol lalu lintas udara Kuala Lumpur Etisi dari Kuala Lumpur sempat menginstruksikan Malaysia Airline MH370 untuk menghubungi frekuensi radio pusat kontrol lalu lintas udara Ho Chi Minh Vietnam Dan kemudian dibalas dengan ucapan selamat malam dari Malaysia Airline MH370 Benar-benar penerbangan yang sempurna malam itu Namun siapa sangka penerbangan yang sempurna tersebut tiba-tiba menjadi mimpi buruk ketika pesawat MH370 menghilang dari radar tanpa menunjukkan keanehan Etisi Ho Chi Minh dan Kuala Lumpur pun terus coba memanggil MH370 namun tidak ada jawaban Etisi Singapur, Etisi Penompen, Etisi Hongkong pun mengkonfirmasi bahwa pesawat MH370 tidak memasuki ruang udara mereka Malaysia Airline MH370 menghilang di Laut China Selatan layaknya di telan bumi Pencarian besar-besaran pun dikerahkan di sekitar titik terakhir pesawat menghilang Pencarian bahkan melibatkan 26 negara dan menjadi pencarian termahal sepanjang sejarah penerbangan Namun sayangnya tetap tidak membuahkan hasil Kemudian berdasarkan data tinjauan yang dikumpulkan oleh militer Malaysia mengungkapkan bahwa setelah hilang kontak di Laut China Selatan Pesawat diketahui berbalik arah melintasi semenanjung Malaysia dan menuju Samudera Hindia Selatan Pencarian pun diperluas sampai ke Samudera Hindia Hingga akhirnya pencarian pun dihentikan dan pesawat Malaysia Airline MH370 dinyatakan jatuh di Samudera Hindia Selatan Tanpa ditemukan bangkai dari pesawat maupun dari para penumpang dan tanpa diketahui penyebabnya Alhasil berbagai macam dugaan pun akhirnya bermunculan Dari mulai pesawat dibajak, pilot bunuh diri hingga yang paling ekstrim yaitu pesawat memasuki dimensi lorong waktu Malaysia Airlines MH17 Terakhir ada Malaysia Airlines MH17 Hanya berselang 4 bulan setelah pesawat MH370 menghilang, maskapai nasional Malaysia ini kembali mengibarkan bendera hitam Kali ini kecelakaan tragis menimpah pesawatnya dengan jenis yang sama yaitu Boeing 777 Pesawat tersebut ditembak jatuh di Ukraina dan menjadi kecelakaan pesawat paling tragis sepanjang sejarah penerbangan maskapai Asia Tenggara dan masuk dalam 10 kecelakaan terburuk di dunia Pesawat dengan registrasi 9mm Rd ini mengangkut 15 kru dan 283 penumpang Pesawat dijadwalkan terbang dari Bandara Skipol Amsterdam, Belanda menuju Kuala Lumpur pada Kamis 17 Juli 2014 melintasi Ukraina Pada saat berada di langit Ukraina, Menara Kontrol Denipro meminta pesawat MH17 naik dari ketinggian 33.000 kaki ke ketinggian 35.000 kaki karena ada pesawat Singapore Airlines SQ351 yang terbang di ketinggian yang sama Namun Malaysia Airline meminta untuk tetap dipertahankan di ketinggian 33.000 kaki Akhirnya Singapore Airlines SQ351 yang naik ke ketinggian 35.000 kaki Pihak Menara Kontrol Denipro kemudian menyadari bahwa Malaysia Airline MH17 keluar dari jalur penerbangan yang direncanakan dan memasuki wilayah terlarang untuk dilintasi serta meminta MH17 untuk kembali ke jalur yang direncanakan Tidak lama kemudian pesawat ditembak jatuh oleh militan Ukraina dekat perbatasan Rusia akibat dikira pesawat militer Antonov oleh para militan Ukraina Pesawat ditembak jatuh menggunakan rudal bak dan meledak di bagian kiri pesawat hingga pesawat terpisah jatuh meledak dan hancur berkeping-keping di herabu Seluruh penumpang dan awak pesawat terbunuh dan menjadikan kecelakaan ini yang terburuk bagi maskapai Asia Tenggara Nah itulah 5 kecelakaan pesawat terburuk yang menimpah maskapai Asia Tenggara Ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan pesawat Namun yang pasti keamanan dan keselamatan dalam dunia penerbangan selalu ditingkatkan setiap tahunnya Dan semoga di kemudian hari tidak lagi terjadi kecelakaan pesawat fatal yang memakan banyak korban jiwa Terima kasih sudah menonton Berikan tanggapan kalian mengenai video ini Like serta share jika kalian suka Warga ASEAN, It's All About ASEAN Sub indo by broth3rmax